Terima kasih masih bersama kami pemisah sejak masa kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan rumah murah bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Lalu bagaimana realisasi janji sang Gubernur setelah hampir 2 tahun menakodai DKI Jakarta. Janji Gubernur Anies Baswedan untuk menyediakan rumah murah bagi warga kelas penengah bawah Jakarta akhirnya direalisasikan dengan program Samawa atau Solusi Rumah Warga DP Nol Rupiah. Namun rumah yang dibangun ternyata bukan rumah tapak seperti yang diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah Jakarta. Melainkan rumah susun yang disebut Gubernur Anies sebagai rumah berlapis. Tahap pertama pembangunan rumah DP Nol Rupiah berlokasi di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan nama Kelapa Village yang dibangun perusahaan daerah PD Saranajaya. Di kompleks seluas 5.686 meter persegi ini dibangun 780 unit rumah vertikal dengan dua tipe, yang di tipe 21 dan tipe 36. Dan tahap berikutnya akan dibangun di wilayah Cilangkap dan Pulau Gepang, Jakarta Timur. Saat ini saya berada di wilayah pembangunan rumah DP Nol Rupiah di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya ini memang rumahnya bukan merupakan rumah tapak, melainkan rumah susun sederhana milik. Dan progres pembangunannya saat ini sudah hampir mencapai 80%. Nantinya diharapkan pada bulan Juli atau bulan Agustus awal gedung ini sudah dapat jadi 100% secara fisik. Dan memang di dalamnya tersedia 780 unit dengan berbagai tipe. Harganya pun variatif sesuai dengan tipenya mulai dari Rp180 juta hingga Rp310 juta. Program perumahan ini dibuat karena menurut Gubernur Anies Baswedan, warga Jakarta yang belum memiliki rumah tinggal dengan hak milik, mencapai 51,7% atau sekitar Rp5,36 juta. Dari total 10,37 juta orang per akhir 2017 dan turun menjadi 49% tahun 2018. Namun Direktur Administrasi dan Keuangan PD Saranajaya, Bima Priya Santosa menyatakan data tersebut masih bersifat umum. Belum ada detail warga Jakarta yang belum memiliki rumah. Backlog kita kan banyak ya, apa? Backlog kebutuhan rumah itu ya. Kalau data statistik kita 49% belum punya hudian di Jakarta. Nah, sebenarnya dengan program ini, pemerintah kan mencoba men-register ya, mendaftar siapa sih yang... Jadi 49% kan hari ini kita belum ada by name, by address belum ada ya. Nah ini yang kalau ini didorong kan menurut saya bagus ya. Sehingga kita punya database yang relatif mungkin akurat. Sehingga kita tahu dan artinya bagi pengembang risiko itu agak kecil. Karena orang bangun, ada demandnya yang langsung bisa ngambil gitu ya. Jika dicermati dari sisi harga, program rumah DP 0 rupiah ini ternyata tidak menyasar warga per penghasilan rendah. Karena harganya mencapai Rp124.000.000 sampai Rp213.000.000 untuk tipe 21 dan Rp304.000.000 hingga Rp310.000.000 untuk tipe 36.000. Dengan harga sebesar itu, cicilan yang harus dibayar warga mencapai Rp2,1 sampai Rp2,6 juta per bulannya. Cicilan sebesar itu mencapai dua kali lipat dari kemampuan membayar warga berpenghasilan rendah Jakarta dengan UMP sebesar Rp3,6 juta sampai Rp3,9 juta. Hitung-hitungannya begini, jika diukur berdasarkan UMP DKI Jakarta 2017 sebesar Rp3,6 juta dan standar proporsi cicilan yang disyaratkan perbankan sebesar 30% dari penghasilan, maka kemampuan warga berpenghasilan rendah Jakarta untuk membayar cicilan hanya sebesar Rp1,094 juta. Kemampuan membayar tersebut tidak mencapai separuh dari persyaratan cicilan yang harus dibayar warga keperbankan. Inilah yang membuat warga berpenghasilan rendah bingung dan tidak bisa perbuat apa-apa. Sebenarnya sih ya buat kita pribadi kan bisa buat solusi juga, cuman kayak kita sendiri kan mungkin realisasi kemasyarakatnya mungkin kan belum merata gitu kan. Nah kita untuk akses masuk ke rumah yang depan 0% sendiri, kita akses masuk ke sananya jika kita belum tahu harus gimana. Kalau menurut saya terlalu mahal soalnya itu kayaknya buat kelas menengah ke atas ya, kalau menengah ke bawah kayaknya gak mampu. Minimal buat pendapatan Rp7 juta ke atas lah, buat gaji Rp7 juta ke atas. Kalau untuk rumah cicilan 0% itu ya kalau bisa untuk prosesnya jangan terlalu susah walaupun dengan budget yang dibilang Rp180 juta lah. Ya kalau untuk dari saya sih supaya proses-prosesnya tuh jangan terlalu susah gitu. Jadi mudah dimengerti bagi orang-orang seperti kami. Rumah dengan uang muka atau DP 0 rupiah memang enak didengar. Tetapi faktanya tak seindah ucapan Gubernur Anies. Karena DP itu menjadi 0 rupiah karena ditalangi sementara oleh Pemprov DKI. Dana talangan itu tetap harus diganti pembeli dengan cara dijijil. Skema pembiayaan itu tercantum dalam peraturan Gubernur No. 104 tahun 2018 tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan jangka waktu cicilan 20 dan 21 tahun sebesar Rp2,1 sampai Rp2,6 juta per bulan dan bunga sebesar 2,5 persen. Untuk mendapatkan rumah DP 0 rupiah juga tidak gampang. Selain masalah harga yang sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah, pembeli harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan administrasi. Selain itu mereka harus melewati tiga tahap uji seleksi yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Nur Ihsanullah, Metro TV. Banyak persoalan di Jakarta yang coba diure oleh Pemprov DKI dari masa kemasakan itu. Saluran pengaduan pun dibuka lebar melalui aplikasi Klu pada masa Gunur Ahok. Namun seperti apa nasib aplikasi ini? Ketika Gunur Anies Basque dan meluncurkan aplikasi baru, informasinya sesaat lagi untuk Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati.